Pedang Pelangi Jilid 42. Cahaya lentera di dalam ruangan itu sangat lembut, ketika angin berhembus sepoi-sepoi segera mendatangkan suasana yang sangat hangat, ditambah pula dengan senyuman Hei Im Hang yang ramah dan lembut, hampir saja Wan Chu Im curiga akan pengalaman yang diterimanya selama ini, hampir dia beranggapan bahwa pembunuhan keji yang dialaminya selama ini sama sekali tiada hubungannya dengan ampeknya ini. Dengan cepat dia maju selangkah ke muka lalu serunya dengan penuh hormat, ampek Hei Im Hang. Dia menurut dan segera duduk di sebuah kursi yang berada tepat di hadapan Hei Im Hang. Tanpa diperintah lagi, Cui Cui segera mengundurkan diri setelah menghidangkan teh. Hei Im Hang nampak merasa sangat puas setelah melihat sikap Wan Chu Im terhadapnya tetap sopan dan penurut, apalagi selesai membersihkan badan bertukar pakaian baru dia nampak sangat tampan dan gagah. Orang ini segera berpendapat bahwa calon menantunya betul-betul pilihan. Kesemuanya ini membuat hatinya merasa sangat gembira, sambil tersenyum segera ujarnya. Cui Im, tempat ini adalah kamar bacaku, tak pernah ada orang luar yang bisa masuk kemari, mari kita berbincang-bincang sampai puas. Persoalan apa yang hendak empek Hei Im Hang berkata, Aku dan ayahmu adalah saudara angkat yang mempunyai hubungan sangat akrab, sebaliknya keponakan adalah putra saudara angkatku itu, Hal mana berarti hubungan kita seharusnya sangat akrab dan erat dan tidak sepantasnya terdapat rahasia di antara kita berdua, Oleh sebab itu selama berada di hadapanku, harap keponakan tak usah kelewat terikat oleh tradisi, Bila ada persoalan, bicarakan saja secara langsung kepadaku, bukan begitu? Keponakan mengarti bahwa empek Hei Im sangat mencintai diriku, Betapapun bodohnya diriku ini, tentu saja keponakan dapat memahami sedalam-dalamnya sambil tertawa kembali Hei Im Hang mengangguk. Aku mengerti bahwa ponakan adalah seorang lelaki polos yang suka berterus terang watak semacam ini persis seperti tabiatayahnya di masa lalu, Setiap menjumpai suatu persoalan yang tak adil, maunya selalu menampilkan diri untuk membela dan menegakkan keadilan serta kemakmuran, Padahal kita sebagai umat persilatan sudah sepantasnya bila memiliki prinsip demikian. Kemudian tak sampai Huan Chu Im membuka suara, dia telah berkata lebih jauh. Akan tetapi semua persoalan yang berlangsung di dalam dunia persilatan, Tak bisa disimpulkan dan diputuskan hanya berdasarkan suatu bagian peristiwa yang terlihat atau terdengar saja, Karena di dalam suatu persoalan, benar tidaknya seseorang biasanya sulit untuk ditentukan sebelum masalah itu sendiri mencapai pada saat terakhir. Mendengarkan pembicaraan tersebut, diam-diam Huan Chu Im berpikir di dalam hatinya, Tampaknya Mpek Hei Hei sedang memberikan pembelaan buat dirinya sendiri. Akan tetapi dia pun mengerti bahwa ucapan Hei Hei Im Hang bukannya tanpa alasan, Dalam sesuatu persoalan, kadangkala benar salahnya memang sukar ditentukan sebelum masalah. Tersebut mencapai pada titik akhir oleh sebab itu dia tidak berbicara, tapi hanya mengangguk berulang kali. Setelah tersenyum, Hei Hei Im Hang berkata lebih jauh. Seperti ambil contoh peristiwa yang menimpa ponakan, Baru saja tiba di Kim Lengka sudah percaya dengan perkataan orang dan mengira Mpek Hei Hei adalah manusia licik yang mempunyai ambisi besar, Kau lantas berupaya memusuhi Mpek Hei Hei Mu karena ingin menegakkan keadilan dan kebenaran di dalam dunia persilatan. Merah padam selembar wajah Huan Chu Im cepat-cepat serunya, Mpek Hei Hei, Keponakan tidak berani, keponakan berpendapat bahwa Hei Hei Im Hang segera tertawa terbahak-bahak, Sebelum anak muda itu menyelesaikan perkataannya, dia telah menggoyangkan tangannya berulang kali seraya berkata, Sudah sepantasnya apabila seorang pemuda memiliki semangat seperti ini, Mpek Hei Hei tak berakal menyalahkan dirimu, Apalagi tindakanmu itu memang betul. Secara tiba-tiba dia malah memuji tindakan Huan Chu Im yang dibilang betul, Hal tersebut tentu saja membuat si anak muda tersebut merasa terkejut bercampur keheranan di ahanya bisa mengawasi Mpek Hei Hei Hei-Nya tanpa mengucapkan sepatah katapun. Ha-ha-ha, ha-ha-ha, ha-ha-ha. He-e Imhang tertawa tergelak tiba-tiba dengan perasaan hati yang berat dia berkata lagi. Bagaimanapun juga, sudah puluhan tahun lamanya aku berkelana di dalam dunia persilatan, sedikit banyak aku mempunyai nama juga, sudah barang tentu di antara sahabat yang ku jalin selama ini, terdiri dari bermacam-macam karakter yang berbeda, itu berarti di antara orang baik terdapat juga orang jahat. Rupanya mereka bermaksud akan mencelakakan aku untuk menjadi seorang bengcu di dalam pertemuan puncak di Bukit Hang San kali ini, jelas hal itu merupakan maksud baik sahabat-sahabatku saja, tentu saja tak enak bagiku untuk menolaknya, kemudian setelah berhenti sejenak dia berkata lebih jauh. Tapi di antara mereka, mungkin ada segelintir manusia yang begitu bernafsunya sehingga kera kerja yang dilakukan kurang berkenan di hati kita semua, untung saja dalam pertemuan puncak di Bukit Hang San tempoh hari, ketua dari sembilan partai besar cukup memahami jiwaku, sehingga semua kesalahpahaman dapat dihapus. Kini persoalan telah lewat dan tak perlu dibicarakan lagi aku pun ingin memberitahukan kepada keponakan agar persoalan ini tak usah dipikirkan lagi di dalam hati. Dengan mengucapkan perkataan tersebut, dia seolah-olah akan menyudahi persoalan itu sampai di situ saja. Kendatipun Huan Cuin masih setengah percaya setengah tidak dia toh berkata juga sambil memberi hormat. Nasihat Mpek Hei E sangat tepat. Bagus sekali Hei E Im Hang tersenyum, malam ini aku sengaja mengundang keponakan datang ke kamar baka ini, karena ada suatu persoalan hendak ku tanyakan kepada keponakan. Mpek Hei E ada persoalan apa, katakan saja terus terang cepat-cepat Huan Cuin berseru. Pelan-pelan Hei E Im Hang mengambil cawannya dan menghirup air teh setegukan, setelah itu baru ujarnya. Apakah keponakan masih ingat, tatkala masih berada di benteng keluarga Hei-Ei tempoh hari, kau pernah dua kali bertemu dengan putriku, entah bagaimana pendapatmu mengenai putriku itu. Ternyata dia telah mengalihkan pokok pembicaraan ke soal Hei-Ei Giok Yang. Paras muka Huan Cu Im segera berubah menjadi merah padam, cepat-cepat menyebut hubungan keponakan dengan Enci Giok Yang tidak terlalu rapat. Haaah, 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 kembali Hei-Ei Im Hang tertawa tergelak, kalau dibilang kau sudah kenal dengan Giok Yang semenjak masih kecil dulu, suatu waktu ibumu mengajak kau berkunjung ke benteng keluarga Hei-Ei waktu itu Giok Yang baru berusia lima tahun, dia cuma dua tahun lebih tua daripadamu, tapi Giok Yang terus-menerus memanggilmu sebagai adik, malah memberi gula-gula untukmu. Merah padam selembar wajah Huan Cu Im. Keponakan sudah tidak teringat lagi. Oleh sebab itu aku toh sudah bilang bahwa hubungan kita dua keluarga tak ubahnya seperti orang sendiri, sayang ibumu sudah terbiasa hidup di dusun Kim Gaucheng dan Enggan pindah ke benteng kami, kalau tidak hubunganmu dengan Giok Yang tentu tidak akan sejauh dan seasing sekarang. Huan Cu In merasa rikuh untuk menjawab karenanya dia cuma mendengarkan dengan mulut membungkam. Hei-Ei Im Hang menghela nafas panjang katanya lebih jauh, setiap orang tentu amat mencintai putra-putrinya, mereka. Selalu berharap putra-putrinya bisa memperoleh kebahagiaan hidup sepanjang masa, yaa, setiap manusia selalu mempunyai perasaan egois, perasaan mementingkan diri sendiri, dia mengangkat kepalanya, memandang Huan Cu In sekejap lalu lanjutnya. Tidak terkecuali dengan diriku, aku pun memiliki perasaan semacam itu, perasaan mementingkan diri sendiri, apalagi aku cuma mempunyai seorang putri, yaitu anak Chai. Enci Giok yang sangat halus, lembut, tau sastra dan pandai dalam silat, bukankah dia menurut dan berbakti pada M.P.H.E. Ha'ah, 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 kau tak akan memahami perasaan hatiku, apa gunanya anak Chai menurut dan berbakti kepadaku sesudah tertawa getir, H.E. Imhang berkata lebih jauh. Perempuan lebih condong keluar, aku toh tak mungkin memeliharanya sepanjang masa di dalam rumah, melarangnya kawin dengan siapapun. Pepatah bilang, kawin dengan ayam, harus ikut ayam, kawin dengan anjing harus turut anjing, setelah kawin nanti, dia tentu akan meninggalkan rumah mengikuti suaminya, dalam keadaan begitu apakah dia masih punya perhatian untuk mengurusi aku si bapak yang semakin tua? Itulah sebabnya aku selalu menyeleksi calon menantuku secara ketat. Dalam keadaan begini, tentu saja Wan Chu Im tak dapat memberi komentar apa-apa dia tutup mulutnya rapat-rapat. Setelah meneguk secawan air teh, H.E. Imhang berkata lagi, Selama berapa tahun terakhir ini, sudah tak sedikit orang yang datang melamar, ada yang datang dari Kang Lam sebagai keluarga pembesar, ada yang dari keluarga persilatan, tapi semuanya ku tolak. Aku berpendapat bahwa perkawinan anak Chai merupakan suatu peristiwa besar yang harus ditangani secara serius, apalagi keturunan dari para pembesar dan keluarga persilatan itu kebanyakan kolot, sombong dan hidung bangor, tak seorang pun di antara mereka yang berkenan di dalam hatiku. Kemudian dengan wajah ramah dan lembut, ditatapnya Wan Chu Im sekejap setelah tersenyum dia berkata lagi, Tapi aku merasa ada seseorang yang sangat cocok untuk mendampingi putriku semata wayang itu. Sengaja dia menarik panjang kata-katanya yang terakhir kemudian membungkam dalam seribu bahasa. Tak terbendung lagi Wan Chu Im merasakan hatinya berdebar-debar, Tapi ia berusaha untuk mengendalikan diri dan bersikap setenang mungkin, tanyanya kemudian, siapakah yang empek hei-e maksudkan. Bagaimanapun juga aku harus mengajukan pertanyaan itu, sebab bila ia bungkam dari lagi, bukankah sama artinya sebagai seorang bisu hei-e imhang segera tersenyum, orang itu adalah keponakan sendiri. Merah jengah selembar wajah Wan Chu Im, dengan tergagap ia berseru, keponakan. Hei-e imhang kembali tertawa tergelak. Ha-ah, 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 terlepas hubunganku dengan ayahmu dulu, berbicara dari kepandayan silat yang kau miliki serta watakmu yang begitu halus, Setiap ayah yang mempunyai anak gadis tentu berharap dapat memperoleh seorang calon menantu macam kau. Empek hei-e terlalu memuji. Aku cukup memahami watak anak cai dia tinggi hati dan belum pernah bersikap pura-pura terhadap siapa saja, tapi aku dapat merasakan bahwa sikap dan kesannya terhadap keponakan bagus sekali. Kembali Huan Chu In merasakah wajahnya jadi merah padam, untuk sesaat dia tak mampu mengucapkan sepatah katapun. Dengan sorot metu yang tajam Hei-e imhang mengawasi pemuda itu lekat-lekat, kemudian katanya lagi dengan ramah. Aku dengar, ayahmu adalah saudara angkat, sedang dari keluarga kita berdua, keluarga Huan mempunyai seorang anak lelaki, sedang keluarga Hei-e mempunyai seorang anak. Perempuan, bukankah hal ini berari sudah berjodoh? Bila kita dua keluarga merapatkan hubungan dengan perkawinan tersebut, bukankah berarti aku yang tak berferputra jadi ikut berputra, sedang keluarga kalian yang tak berputri jadi memiliki seorang putri? Ketika dia merasa hal ini sangat membanggakan, tanpa terasa orang tua itu tertawa terbahak-bahak, kemudian katanya lagi. Padahal aku sudah mempunyai keinginan tersebut, semenjak keponakan tiba di benteng keluarga Hei-e, pada hari ketiga aku sudah mengambil keputusan tersebut. Dia serahkan pedang pelangi hijau kepada Huan Cu Im sebaliknya menyerahkan pedang pelangi merah yang merupakan pasangannya kepada putrinya Giyok Yang. Bukankah hal ini sudah menandakan bahwa memang berhasrat menjodohkan ketua orang itu? Keponakan merasa berterima kasih sekali atas maksud baik empak Hei-e, ucap Huan Cu Im kemudian. Tapi, kenapa? Tidak menanti pemuda itu menyelesaikan kata-katanya, Hei-e Im Hang telah mengawasinya lekat-lekat sambil bertanya. Apakah kau masih tidak puas mempersunting seorang gadis seperti anak Cai sebagai istrimu? Keponakan tidak bermaksud begitu, tapi kepergian keponakan kali ini adalah dalam rangka menelusuri jejak ayahku, tapi hingga kini berita ayah belum juga ditemukan, sebagai seorang putranya, sebelum berhasil menemukan kembali ayahku, keponakan tak ingin. Ha, 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 hei Im Hang tertawa tergelak. Sekalipun keponakan tidak menyinggungnya, aku pun setiap saat selalu memikirkan keselamatan adik angkatku yang hilang tak berbekas itu. Kini aku sudah diangkat ketua sembilan partai. Besar sebagai seorang bengcu, jelas kedudukanku ini akan sangat membantu di dalam usahaku menemukan kembali jejak ayahmu yang hilang dengan kedudukanku sebagai bulim bengcu, akan kuturunkan perintah panah pamas kepada segenap umat persilatan, baik golongan hitam maupun golongan putih untuk bersama-sama mencari jejak ayahmu yang hilang katanya. Mendadak huancuin menjatuhkan diri berlutut di atas tanah, sambil menyembah kepada hei Im Hang, katanya. Apabila empek hei bersedia menurunkan perintah panah pamas sehingga jejak ayah ketahuan, budi kebaikan setinggi langit setebal bumi ini tak pernah akan keponakan lupakan. Harap keponakan segera bangkit berdiri hei Im Hang menarik lengan huancuin hingga pemuda itu berdiri kembali, kemudian bertanya sambil tertawa ramah. Kenapa sih keponakan harus berbuat demikian? Aku adalah kakak angkat ayahmu selama 13 tahun ini tak seharipun yang tidak ku lewatkan untuk menyelidiki jejak ayahmu, apalagi sekarang setelah menjadi bulim bengcu, di mana segenap umat persilatan harus mentaati perintahku, tentu saja untuk mencari jejak ayahmu hal tersebut jauh lebih gampang lagi, besok aku akan pulang ke benteng keluarga hei, harap keponakan mengikuti aku pulang ke rumah, pokoknya sesampainya di rumah nanti, pasti akan kuturunkan perintah panah pamas untuk mencari jejak ayahmu. Secara tiba-tiba saja huancuin merasa sikapnya terhadap empek hei-nya kelewat tak berbakti, dengan susah payah orang tua itu berusaha menemukan kabar berita ayahnya, tapi dia sendiri justru menentangnya menjadi seorang bulim bengcu, bukankah hal ini menunjukkan bahwa dia yang bersalah? Dengan perasaan berterima kasih yang tak terlukiskan dengan kata-kata serta air matu yang membasai matanya. Dia berkata dengan suara gemetar, Terima kasih banyak empek hei-e. Dari sikap si anak muda itu, Hei-e Im Hang mengerti bahwa sikap keras hati huancuin telah berhasil diluluhkan oleh perkataannya, tak terlukiskan pula rasa gembira di dalam hatinya, dengan suara lembut dia berkata, Oleh sebab itu mencari berita ayahmu adalah satu persoalan, aku memilih calon menantu adalah persoalan yang lain, Kedua masalah ini tak boleh dicampur adukan antara yang satu dengan lainnya, Sekarang aku ingin mendengar penegasan dair keponakan sendiri, Sukakah kau dengan anak cahai? Sekali lagi para suan cuim berubah menjadi merah padam, jawabnya kemudian, Sudah keponakan katakan tadi, sebelum berhasil menemukan ayahku, keponakan masih belum ingin menikah. Soal itu sih bukan masalah, Sebelum ayahmu berhasil ditemukan, keponakan toh bisa bertunangan lebih dulu. Tapi keponakan masih mempunyai ibu di rumah, Hei Im Hong segera tertawa. Soal ini lebih-lebih bukan menjadi masalah, sekembalinya ke benteng keluarga Hei E. Nanti, aku akan segera mengutus Chiu Chong Kuan, akan segera berangkat ke dusun Kim Geok Kuan, agar membicarakan persoalan ini dengan ibumu, tapi rasa ibumu pasti tak akan keberatan, masalahnya sekarang hanya terletak pada keponakan sendiri. Kemudian setelah mengelus jenggotnya yang panjang, pelan-pelan dia berkata, Aku dengar ponakan telah mengenal cukup banyak anak gadis di dalam dunia persilatan, atau mungkin kau telah menaruh hati kepada seorang di antaranya? A-a-a-i, setiap pemuda yang bertemu dengan anak gadis yang cantik apa lagi? Menarik memang gampang jatuh cinta, bukannya aku melarang kau mencintai gadis-gadis tersebut setelah perjumpaan, tapi paling tidak kau harus memilih seorang di antara gadis-gadis yang telah kau kenal itu untuk dijadikan istrimu, oleh sebab itulah aku bertanya kepadamu tadi bagaimanakah pandanganmu terhadap anak Chai? Di dalam kenyataan, Huan Chu Im memang sudah kenal dengan beberapa orang gadis seperti misalnya Chi Giok, Hei Giok Yang, A-ye Ang Toh, Ban Hui Jin, serta Ya Pling. Di antara sekian banyak nona, seharusnya hubungan dan perkenalannya dengan Chi Giok Yang terhitung paling dalam, perasaan cinta yang timbul pun paling serius. Dengan Hei Giok Yang, dia hanya sempat bertemu sebanyak tiga kali, kesan yang diperolehnya adalah gadis itu lemah lembut dan ramah, tapi pandai menyembunyikan perasaan hatinya di dalam hati, mungkin juga hal ini disebabkan perjumpaan mereka beberapa kali, kurang kenal sehingga timbul perasaan asing di antara kedua belah pihak. Sebaliknya dengan Ang Toh tak mungkin bisa menjalin hubungan cinta kasih, sebab di saat Hoa Siang Siang menjebak mereka dengan siasat liciknya tempoh hari, sudah jelas diterangkan kalau nona itu adalah saudara tiri seayah lain ibu dengannya, dan nampaknya hal ini tak berakal salah. Ban Hui Jin memang cantik dan menaruh rasa cinta yang mendalam terhadapnya, tapi nona ini justru selalu memperlihatkan sikap angkuh dan tinggi hatinya. Sedangkan mengenai Ya Pling, Dia memang berhasil memujuk gadis itu meninggalkan dua belas tusuk kode emas, membantunya bertarung dengan kaum susat, bisa jadi nona itu menaruh perasaan cinta kepadanya tapi dia sendiri justru menganggapnya sebagai adik kecil. Tatkalah Hei Im Hang menyaksikan pemuda itu termenung saja tanpa menjawab, sambil tersenyum ia segera berkata, Keponakanku, mengapa kau tidak menjawab pertanyaanku? Oleh karena rahasia hatinya terbongkar, Huan Chu In berkata secara terus terang. Selama melakukan perjalanan di dalam dunia persilatan, Keponakanku memang sudah kenal dengan beberapa orang nona, tapi aku cuma berkenalan biasa saja, sama sekali tidak mempunyai hubungan yang mendalam. Kalau memang begitu, bagus sekali ucap Hei Im Hang kemudian sambil mengangguk. Kemudian setelah berhenti sejenak, dia berkata lebih jauh. Keponakanku baru dua kali bertemu Muka dengan anak Cai, otomatis sukar kau untuk menanam bibit cinta kepadanya, sekembali ke benteng keluarga Hei Im nanti, carilah lebih banyak kesempatan untuk berhubungan lebih akrab lagi dengannya. Empek Hei Im, perasaan seseorang paling sukar untuk dibicarakan, sekalipun Keponakanku berkeinginan untuk berhubungan lebih akrab lagi dengan Enci Giyok Yang, belum tentu Enci Giyok Yang sendiri bersedia untuk berhubungan lebih dekat dengan diriku. Oh, kalau soal ini sih tak usah Keponakanku kuatirkan Hei Im Hang kembali tertawa lebar, tentu saja aku akan mengaturkan kesempatan baik bagimu, agar kau bisa berhubungan lebih akrab lagi dengannya, bila kalian sering bertemu, lama-kelamaan toh akan timbul juga benih cinta tersebut, nah cukup sudah pembicaraan kita hari ini, waktu sudah larut malam, kau pun boleh pergi beristirahat. Dia bertepuk tangan dua kali sambil berteriak, Cui Cui. Cui Cui menyahut, dan melangkah masuk ke dalam ruangan segera tanyanya, ada urusan apa Poh Cu? Coba kau ajak Huan Kong Cu untuk beristirahat di dalam kamar. Cui Cui segera mengiakan, lalu sambil membalikan badan dia berkata, silahkan Huan Kong Cu mengikuti budak. Huan Cu Im segera menyampaikan ucapan selamat kepada empek Hei E-nya, lalu baru mengikuti Cui Cui meninggalkan kamar bakat tersebut. Hei E Im Hang yang menyaksikan kejadian ini memang tak terlukiskan gembiranya, sekarang putra adik angkatnya akan segera jadi menantunya dan paling taat dengan perkawinannya. Terutama sekali bagi putrinya Hei E Giok Yang, semenjak ibu tirinya Yakni Sim Hujan masuk rumah, dia selalu hidup mengasingkan diri dalam kuil Cui Cui dan segan keluar masuk rumah, dia selalu hidup mengasingkan diri dalam kuil Cui Iman dan segan keluar dari situ. Sebagai anak murid Kiyu Ho Asini Konon tak sedikit kepandaian silat yang telah dipelajarinya dari Niko Sakti tersebut, namun selama ini dia justru enggan menjual tenaga untuk membantu usahanya. Tapi jikalau Huan Cui Im telah mengawininya, maka pertama ia bisa mempengaruhi Huan Cui Im agar berpihak kepadanya, kedua dia pun dapat memperalat anak Cui agar berpihak kepadanya, bukankah hal ini sama artinya dengan sekali timpuk mendapat dua hasil sekaligus? Sambil mengelus jenggot hitamnya yang panjang terurai, sekulum senyuman segera menghiasi wajahnya yang sudah mulai banyak kerutan itu. Rasa sayangnya terhadap Huan Cui Im benar-benar timbul dari sesungguhan hatinya tanpa rencana busuk apapun, tapi rencana tersebut justru secara diam-diam ikut muncul. Hei Im Hang pulang ke benteng keluarga bersama-sama Huan Cui Im. Waktu itu Hei Im Hang berada di dalam kamar bacanya ketika Chong Kuan Ciu Kei Seng muncul secara tiba-tiba dengan langkah tergesa-gesa, setelah memberi hormat dia bertanya, Po-O-Ciu, ada urusan apa Po-Ciu memanggil hamba? Sambil menunjuk ke arah Huan Cui Im, Hei Im Hang berkata, Titik 2. Tentunya kau sudah tahu bukan bahwa ayah keponakan. Huan yakni si jago berbaju hijau Huan Tai Seng adalah adik angkatku sambil tertawa paksa Ciu Tai Seng menjawab. Hamba tahu, dulu Huan dia seringkali berkunjung kemari, hamba memang mengenalinya secara baik. Hei Im Hang sega manggut-manggut. Sudah hampir 13 tahun lamanya Huan Ja hilang lenyap tak ada kabar beritanya, setelah aku menjadi buling Beng Cu, bila untuk menemukan jejak adik angkatku saja tak mampu, percuma saja aku menjadi Beng Cu selama ini. Benar, benar Ciu Kei Seng mengiakan dengan nada ragu, bila Pocu hendak menurunkan sesuatu perintah apa yang harus hamba laksanakan tentu akan hamba laksanakan dengan sebaik-baiknya. Sambil mengelus jenggot panjangnya, Hei Im Hang tersenyum. Ciu Kei Seng sudah banyak tahun kau menguntil diriku, apakah dalam soal ini kau pun tak dapat memikirkannya? Hamba bodoh, lagi pula pada beberapa tahun berselang hamba pernah mendapat perintah untuk menyelidiki jejak Huan Ja, tapi hingga kini belum berhasil juga menemukan jejaknya, hamba benar-benar tak tahu bagaimana mesti bertindak mohon Pocu Sudi memberi petunjuk kepada hamba, apa yang harus kulakukan sekarang? Kau memang benar-benar bodoh seperti gentong nasi dengus Hei Im Hang cepat, sekarang aku toh sudah menjadi sepasang bulim bengcu. Benar, benar sahut Kiu Kei Seng segera, saat ini Pocu memang sudah menjadi seorang bulim bengcu. Tampaknya ia belum berhasil juga menduga kira apa yang hendak dilakukannya. Hei Im Hang segera berkata lebih jauh. Setiap perintah yang diturunkan seorang bulim bengcu, harus ditaati pula oleh segenap umat persilatan di dunia ini. Benar, benar, semua umat persilatan memang harus mentah hatinya, kembali Kiu Kei Seng membungkukan badan sambil mengiakan berulang kali. Oleh sebab itu aku hendak menyuruh kau menurunkan perintah panah panas agar segenap umat persilatan di dunia ini ikut berusaha mencari tahu kabar berita dari si jago berbaju hijau Hauhantai Seng. Kiu Kei Seng segera berseru tertahan, kemudian mengiakan berulang kali. Panah emas dunia persilatan Ya, benar, benar, hamba lupa kalau seorang bengcu memiliki perintah panah emas, sekarang juga hamba akan menyebar luaskan perintah tersebut. Bagus sekali sambil tersenyum Hei Im Hang mengulapkan tangannya berulang kali, cepatlah kau pergi untuk melakukannya. Dengan cepat Kiu Kei Seng bungkukan badannya dan mengundurkan diri dari situ. Huan Chu Im yang mengikuti semua kejadian tersebut, segera berseru dengan rasa amat berterima kasih. Terima kasih banyak Empek Hei Hei, bila ayahku berhasil ditemukan, keponakan pasti akan berterima kasih sekali kepadamu Hei Im Hang tertawa ramah. Antara keponakan dengan Empek Hei Hei, kenapa mesti mengucapkan kata-kata terima kasih seperti ini? Kemudian sambil bangkit berdiri, katanya lagi. Tadi memang ada suatu persoalan yang membuat aku tetap merasa khawatir. Persoalan apa yang Empek Hei 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 maksudkan? Bukankah ilmu silat yang dimiliki keponakan telah dipunahkan? Benar, beberapa buah jalan darah penting di tubuh keponakan telah ditotok orang, sehingga ilmu silatku seakan-akan telah punah sama sekali. Hei Hei Im Hang segera menghela nafas panjang. Sewaktu berada di pesanggerahan bukit lucusan tempoh hari, banyak persoalan yang kurang leluasa bagiku untuk bertanya, sebab ketika dalam kampanye pemilihan bulim bengcu tempoh hari, saking bersemangatnya mendukungku, Bibi Hei Hei telah mengundang Suci, kakak seperguruan, nyah agar membantu, padahal sucinya adalah seorang yang berjiwa sempit dan berpikiran pendek ilmu silatnya beraliran sesat, dia mempunyai 12 orang murid perempuan yang terlatih yang disebut 12 tusuk kondemas, Yapling adalah salah seorang di antara murid perempuannya. Aku yakin dalam soal ini mungkin keponakan telah banyak mendengarkan dari Yapling bukan? Mendengar rempeknya menyinggung kembali masalah Yapling, tanpa terasa merah padam selembar wajah wancuim lantaran jengah dia segera menundukkan kepalanya seraya menyaut. Keponakan memang berusaha menanyai persoalan tersebut kepadanya, tapi dalam banyak hal dia justru enggan untuk mengatakannya. Pengkhianatan Yapling terhadap perguruannya membuat dia merasa gusar sekali, ia telah bersumpah akan membekuk kembali Yapling serta dijatuhi hukuman berat, tapi kemudian setelah kegagalannya membekuk kembali dari Yapling, amarahnya kemudian dialihkan kepadamu dia beranggapan bahwa Yapling berhianat karena mendapat bujukan dan rayuan dari keponakan. Mengetahui kalau Yapling belum tertangkap diam-diam wancuim menghembuskan napas lega, namun setelah mendengar tuduhan M.P.H.E. yang mengatakan bahwa dia telah merayu dan memujuk Yapling sehingga gadis itu berhianat, kontan saja paras mukanya berubah kembali jadi merah padam. Buru-buru dia berseru. M.P.H.E. waktu itu keponakan berhasil menyelamatkan jiwa Yapling yang sedang menderita luka parah, sehingga dia bersedia pula membantu keponakan, dalam hal ini tak bisa dibilang aku telah merayu serta memujuknya, apalagi selama ini pun keponakan hanya menganggapnya sebagai adikku di antara kami. Dengan cepat H.E. Im Hang mengulapkan tangannya melarang pemuda itu berkata lebih jauh, kemudian selanya. Pada malam itu, bukan saja dia gagal membekuk Yapling, bahkan tampaknya sudah menderita luka yang cukup parah, itulah sebabnya dia melimpahkan hawa amarahnya kepada keponakan, di mana ia memancingmu kemudian membekuknya dan menotok beberapa jalan darah di tubuh keponakan sehingga ilmu silatmu seolah-olah menjadi punah. Aku baru mengetahui kejadian ini setelah kunjunganku ke Lucusan dan diberitahu bibimu, waktu itu berhubung suci bibimu telah pulang ke gunung dengan membawa serta semua muridnya, maka totokan mana tak berhasil dipunahkan siapapun, dalam keadaan begitu terpaksa aku membawamu pulang ke rumah lebih dulu. Perkataan mana diucapkan dengan nada bersungguh-sungguh, seakan-akan dia tidak bermaksud untuk mengelabui Huan Cu Im. Sebaliknya Huan Cu Im yang mendengar penjelasan tersebut, sudah barang tentu mempercayainya 100%. Tidak sampai Huan Cu Im sempat buka suara, sambil mengelus jenggotnya Hei Im Hang telah berkata kembali. Walaupun jalan darahmu tertotok namun gerak-gerikmu tidak jauh berbeda dengan manusia biasa, dari sini membuktikan bahwa ilmu totokan yang digunakan merupakan sejenis ilmu totokan yang sangat hebat, karena itu aku tak berani mencoba secara sembarangan untuk membebaskan jalan darahmu itu, karena sistem totokan yang digunakan pada umumnya. Sebenarnya, sebagaimana kau ketahui, setiap partai memiliki sistem totokan yang berbeda-beda, aku khawatir bila salah dalam pandangannya, bukan saja tak dapat membebaskan pengaruh totokan tersebut, kalau sampai menyebabkan peredaran darah menyerang jantung sehingga mengakibatkan kematian, atau membuatmu cacat seumur hidup, kan beraber? Sudah barang tentu Huan Cu Im percaya pula dengan keterangan tersebut, sebab dia sudah berapa kali mencoba akan membebaskan pengaruh totokan itu, namun setiap kali dicoba, baru saja hawa murninya disalurkan, dia tak pernah berhasil menghimpun kembali tenaga dalamnya, terpaksa usaha tersebut selalu dibatalkan di tengah jalan karenanya dia pun berkata, YAA, M. Sistem totokan yang digunakan memang sangat lihai, sudah beberapa kali keponakan berusaha untuk membebaskan pengaruh totokan tersebut, tapi setiap kali niat tersebut ku urungkan setelah rasa sakit menyayat badan. Berbicara sesungguhnya, tujuanku mengajakmu kembali ke benteng keluarga HEE adalah ingin berusaha membebaskan pengaruh totokan tersebut dari atas tubuhmu. Apakah di dalam benteng keluarga HEE ini terdapat seseorang yang bisa membebaskan pengaruh totokan di atas tubuhku? Ada, dan sekarang juga aku akan mengajakmu untuk menemul orang tersebut. Selesai berkata di alantes bangkit berdiri. Huan Chu Im turut bangkit berdiri, tanyanya lagi, Empek HEE, dimanakah orang itu? Ikutilah diriku. HEE Im Hong berjalan keluar dari kamar bacanya dan membawa Huan Chu Im menuju ke kebun bunga sebelah belakang. Kebun bunga itu luas sekali, di mana-mana terdapat gardu dan bangunan yang indah. Dengan mengikuti di belakang HEE Im Hong Huan Chu Im berjalan menelusuri kebun yang luas itu sehingga akhirnya tiba di depan sebuah gedung yang di depan pintunya tergantung sebuah papan nama bertuliskan, hawa merah datang dari timur. Ketika HEE Im Hong mendekati gedung tersebut, seorang Tosu kecil berjubah hijau segera menyambut kedatangannya sambil memberi hormat. Siaw temen jumpai pocu, HEE Im Hong tersenyum. Aku datang mengajak keponakanku untuk bertemu dengan Totiang, coba kau laporkan kedatangan kami. Tosu kecil itu mengiakan dan segera lari masuk ke dalam gedung tersebut. Diam-diam Huan Chu Im berpikir di dalam hati. Kalau ditinjau dari nada pembicaraan empek HEE, agaknya di sini berdiam seorang Totiang, tapi siapakah dia? Sementara itu HEE Im Hong berdiri sambil bergendong tangan, dia berdiri di depan pelataran tanpa mengucapkan sepatah katapun. Selang berapa saat kemudian, barulah tampak Tosu Cilik itu munculkan diri dengan langkah tergesa-gesa sambil memberikan hormat katanya, suhu mempersilahkan pocu masuk ke dalam. HEE Im Hong manggut-manggut, sambil berpaling segera berkata, keponakan, ikutilah aku masuk ke dalam. Dia segera melangkah naik ke atas undakan batu dan masuk ke dalam ruangan. HWAN CU IN mengikuti di belakang tubuhnya dengan ketat. Begitu melangkah masuk ke dalam ruangan, terlihatlah ruangan tersebut sangat indah dan mewah. Waktu itu, seorang Tosu tua berjubah hijau berdiri di tengah ruangan, melihat kemunculan mereka berdua, ia segera memberi hormat seraya ujarnya. Selamat berjumpa pocu, PINTO dengar pocu telah berhasil menduduki jabatan sebagai bulim bengcu, peristiwa ini patut diberi selamat. Tosu tua itu menggulung rambutnya dengan sebatang tusuk kondi kemala, alis matanya tebal dan telah memutih, matanya kecil serta mukanya penuh dengan kerutan, kalau tertawa nampak kerutannya bertambah banyak hal ini membuat paras mukanya nampak seram dan menggidikan hati. Terutama sekali nada pembicaraannya yang rendah, berat dan lirih, membuat orang yang mendengarkan merasakan hatinya amat tak sedap. Huan Chu Im yang sudah cukup lama berkelana di dalam dunia persilatan, kini sudah mempunyai pengalaman yang cukup matang dalam sekilas pandang saja. Ia telah merasa bahwa Tosu tua ini agak seram dan menggidikan hati, sudah jelas bukan seorang jago dari golongan lurus. Ha'a, 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 mana, mana He'e Im Hang tertawa tergelap kemudian sambil menjurah katanya lagi, berkat dukungan dari sembilan partailah siaute berhasil menduduki jabatan tersebut, padahal kedudukan ku tak leih hanya mengurusi masalah-masalah dunia persilatan yang umumnya dan kesulitan umat persilatan pada khusunya. Ketika Tosu tua itu melihat di belakang He'e Im Hang mengikuti seorang pemuda yang masih asing baginya, dengan cepat dia bertanya lagi, Po Chu, siapakah orang ini? Dia bernama Huan Chu Im Sahut He'e Im Hang cepat-cepat, dialah putra adik angkatku Huan Tai Seng. Lalu sambil berpaling katanya lagi, keponakan, hayo cepat menjumpai Totiang. Ternyata dia sama sekali tidak memperkenalkan identitas Tosu tua tersebut kepada Huan Chu Im. Terpaksa si anak muda itu maju selangkah ke depan dan berkata sambil menjurah, aku Huan Chu Im menjumpai Totiang. Sau hiap tak usah banyak adat. Kemudian setelah tersenyum, Tosu tua berkata lebih jauh dengan suara yang tak sedap. Eh, Po Chu, aku lihat bocah ini mempunyai watak yang bagus sekali, entah dia belajar silat dari siapa. Ilmu silatnya berasal dari silat keluarga bila ada kesempatan, harap Totiang Sudi banyak memberi petunjuk. Tentu saja perkataan semacam ini hanya merupakan suatu basa basi belaka. Sambil mengelus jenggotnya yang telah memutih, Tosu itu segera manggut-manggut. Eh, Sau hiap ini memiliki tulang belulang yang bagus sekali, dia memang merupakan bahan-bahan baik untuk belajar silat. Tiba-tiba dia baru teringat kalau tamunya masih berbicara sambil berdiri, maka setelah berseru tertahan dia mengangkat tangannya seraya berkata lagi, Po Chu, silahkan duduk. Huan Sau hiap silahkan duduk. Setelah semua orang mengambil tempat duduk, Tosu kecil tadi muncul kembali menghidangkan air teh. Selang sejenak kemudian Hei In Hang baru berkata, sesungguhnya kedatangan Xiao temen cari Totiang kali ini. Karena ingin merepotkan satu hal kepada diri Totiang. Dalam setiap pembicaraan, dia selalu menghormati lawannya dengan membahasai Totiang dari sini dapat disimpulkan bahwa dia menaruh rasa sangat menghormati terhadap Tosu tersebut. Po Chu terlalu merendah sahut Tosu tua tadi sambil memicinkan matanya, kemudian setelah tertawa sambungnya lebih jauh, ada urusan apa sih Po Chu mengharapkan bantuan Pentro. Silahkan saja diutarakan secara berterus terang. Bagaimanapun juga, kehidupannya memang ditunjang dan dipelihara oleh Hei In Hang selama ini, sehingga sudah barang tentu dia harus menjawab secara sungkan. Namun apabila dilihat dari kesediaan Hei In Hang untuk memelihara Tosu tua tersebut di dalam kebun bunganya, bahkan bersikap menghormati pula kepada tamunya, bisa disimpulkan bahwa Tosu tua tersebut tentu mempunyai asal-usul yang sangat besar. Tidak berani Hei In Hang membungkukan badannya dengan sikap merendah, kemudian sambil menuding ke arah Huan Chu Im dia berkata lebih jauh, Keponakanku ini telah ditotok jalan darahnya oleh seseorang dengan ilmu totokan yang khas, sehingga beberapa buah jalan darahnya tidak berjalan lancar, aku mohon Toti yang sudi memeriksakan keadaannya. Dengan sorot metu yang tajam Tosu tua itu mengamati seluruh badan Huan Chu Im sekejap lalu sahuknya sambil manggut-manggut. Yeaa, bila ditinjau dari menonjolnya otot hijau di atas jidat, dia memang telah dilukai orang. Kemudian sambil berpaling ke arah Hei Im Hang, tanyanya lebih lanjut, tahukah Po Chu, siapa yang telah melukainya? Mendadak Hei Im Hang menggerakkan bibirnya tanpa mengeluarkan suara, ternyata ia telah mengucapkan sesuatu kepada Tosu tua itu dengan mempergunakan ilmu menyampaikan suara. Kalau dilihat dari sikapnya mengucapkan sesuatu kepada si Tosu tua itu dengan ilmu menyampaikan suara, bisa diduga kalau dia tak ingin Huan Chu Im turut mengetahui siapakah kakak seperguruan dari Sim Hujan itu. Atau mungkin juga perbuatan tersebut merupakan hasil karya dari Sim Hujan sendiri tapi Huan Chu Im segan untuk memberitahu akan persoalan tersebut. Beberapa saat kemudian baru kedengaran Tosu tua itu mendehem pelan, kemudian sambil berpaling ke arah Huan Chu Im, tanyanya, aku rasa sudah cukup lama Sau Hiap menderita keadaan seperti ini pernahkah selama ini kau mencoba untuk mengatur pernapasan? Dan bagaimana rasanya? Sudah beberapa kali aku mencoba untuk mengatur pernapasan serta berusaha untuk membebaskan diri dari pengaruh totokan tersebut, namun setiap kali mengatur nafas, rasa sakit yang luar biasa segera menyerang ke dalam hati, hawa murniku tak pernah dapat terhimpun kembali. Ehem, sekali lagi Tosu tua itu mendehem pelan, kemudian sambil bangkit berdiri katanya lagi. Silahkan Sau Hiap mengikuti Pinto menuju ke ruang dalam, lalu berbaringlah, Pinto akan mencoba melakukan pemeriksaan terlebih dulu. Selesai berkata dia membalikan badannya serta mengajak Huan Cuin masuk ke ruang belakang. Tempat itu merupakan sebuah kamar semedi, di bagian tengah terletak sebuah pembaringan kayu yang terbuat sangat indah dengan kasur yang lembut, rupanya di hari-hari biasa tempat tersebut digunakan Tosu tua itu bersemedi. Hei E. Im Hong sangat menguatirkan keselamatan Huan Cuin yang beberapa buah jalan darahnya tersumbat, dengan sendirinya dia pun turut masuk ke dalam. Tosu tua itu segera menuding ke arah sebuah pembaringan kayu dan menitahkan Huan Cuin agar berbaring di situ. Huan Cuin menurut dan segera berbaring. Pelan-pelan Tosu tua itu berjalan mendekati pembaringan, kemudian pelan-pelan berkata, Sao Hiap coba tariklah napas panjang-panjang tapi jangan mengerahkan tenaga, Pinto akan melakukan pemeriksaan dengan seksama. Sembari berkata, dia lantas menggerakkan sepasang tangannya yang berjari tangan kurus dan tajam bagaikan cakarelang itu untuk meraba setiap jalan darah yang ada secara berurut dan teliti sekali. Tad kala jari tangannya meraba jalan darah Tian Yeu Hiat, Tian Yang Hiat, Urat Yang Lengkeng di tangan, Hu Chiat Hiat, Urat Yang Lengkeng di kaki, His Wan Hiat, Urat Tai Imkeng di kaki, Tian Tong Hiat, Urat Tai Yangkeng di tangan, Tian Suan Hiat, Urat Sao Imkeng di tangan, dan Nadi Jui Imkeng di tangan, dengan suara rendah segera serunya. Tarik napas. Huan Chu In menurut dan segera menarik napas panjang, tapi secara lamat dia merasakan jalan darah yang dimaksud terasa sakit sekali. Selesai melakukan pemeriksaan atas kedua belas buah urat penting itu, si Tosu Tua itu baru menghembuskan napas panjang, katanya pelan-pelan lehem, rupanya telah mengetahui ilmu Totokan apakah yang dipergunakan. Kalau dilihat dari keadaannya seperti mirip dengan ilmu In Jiu Ching Hiat, sejenis ilmu Totokan yang paling lihai di antara sekian banyak ilmu Totokan yang ada. Kemudian tidak menunggu sampai Hei Imkeng bertanya kembali, dia telah merabah jalan darah si anak muda tersebut sembari berkata lebih jauh. Pincau harus memeriksa pula ke-8 buah jalan darah penting pada bagian Nadi Khi. Kengpat meh, akan kulihat apakah ikut tersumbat juga, bila cuma ke-6 buah jalan darah itu saja yang tertotok keadaannya masih rada mendingan, tapi bila ke-8 Nadi lainnya turut tersumbat, wah, aku lihat persoalannya menjadi lebih gawat. Berbicara sampai di situ, pelan-pelan dia memejamkan matanya dan tidak berbicara lagi. Hei Imkeng yang berdiri depan pembaringan, terpaksa tidak ikut berbicara pula. Dengan jari tangannya si Tosu tua itu mulai merabah jalan darah di tubuh Huan Cu Im dengan lembut dan amat seksama namun kelihatan pula amat serius dan berhati-hati. Tatkala jari tangannya itu merabah jalan darah Hiu Im Hiat atau Nadi Jiu Mah, Cian Sut Hiat atau Tok Mah dan Tian Tu Hiat atau Nadi Im Wimah, mendadak serunya, tarik napas. Huan Cu In menurut dan pelan-pelan menarik napas panjang, begitu dia menarik napas segera terasalah ada sebatang jarum si Uho Aciam yang amat lembut seperti menusuk di atas jalan darahnya. Rasa sakit yang dialaminya kali ini serasa ada wujud namun tiada kenyataannya, seolah-olah terdapat segulung hawa dingin yang jahat menyumbat peredaran darahnya. Tak tahan lagi dia segera berseru tertahan buru-buru Hei Im Hang bertanya bagaimana perasaanmu keponakan? Cepat-cepat Tosu tua itu menggoyangkan tangannya mencegah dia berbicara lebih jauh tukasnya. Harap Sau Hiap bersabar sebentar, tunggulah sampai Pinton menyelesaikan pemeriksaan ini. Selanjutnya dia melakukan pemeriksaan yang seksama atas jalan darah lainnya pada kedelapan nadi yang tersisa, setelah itu baru menarik kembali tangannya sambil berkata, Sau Hiap sekarang boleh bangun. Huan Cu In menurut dan melangkah turun dari atas pembaringan. Oh Oh Cu, mari kita berbicara di luar saja, ajak si Tosu tua itu lagi. Mereka semua keluar dari kamar semedi dan mencari tempat duduk di ruang depan. Dengan perasaan tak sabar, Hei Im Hang segera bertanya. Titik 2. Totiang, bagaimana keadaannya? Yee A A, di antara sekian banyak jalan darah yang tersumbat. Yang paling gawat adalah penyumbatan pada jalan darah di sekitar Nadi Jiu, Tok dan Imwi lalu sambil menuding ke arah Huan Cu Im, dia berkata lagi. Silahkan Po Cu bertanya kepada Huan Sau Hiap di saat Pinton menyuruh dia tarik napas tadi, bagaimanakah perasaannya? Hei Im Hang segera berpaling sambil tanyanya, keponakan, bagaimana perasaanmu di saat menarik napas tadi? Ketika keponakan menarik napas tadi, terasa bagai ada segulung hawa dingin yang menyerang dan seperti berbentuk tapi tiada kenyataannya, atau lebih tepatnya seperti ada sebatang jarum tajam yang menusuk jalan darahku, karenanya begitu menarik nafas, rasan sakit sekali. Oh oh oh! Dengan kening berkerut Hei Im Hang segera berpaling ke arah Tosu Tua itu, tanyanya kemudian. Totiang, soal ini. Dengan wajah serius dan bersungguh-sungguh, Tosu Tua itu menjawab. Seperti apa yang ku katakan tadi, ia telah ditotok dengan ilmu In Jiu, hanya dalam serangan tersebut rupanya dia telah menambahkan pula dengan jarum Im Hek Ciam. Apakah Totiang mampu menghilangkan pengaruh totokan tersebut Hei Im Hang bertanya lagi. Susah-susah Tosu Tua itu menggelengkan kepalanya berulang kali, andai kata hanya 12 buah jalan darah biasa yang tertotok oleh ilmu In Jiu Ciam Hia tersebut. Mungkin Pinton masih dapat memaksakan diri untuk menyembuhkannya, tapi kedelapan nadi penting tersebut mempengaruhi seluruh kehidupan seseorang. Pinton merasa tak sanggup untuk memberi bantuan apa-apa, lagi pula orang itu sudah melepaskan jarum Im Hek Ciam di dalam 3 buah jalan darah penting tersebut. Aku lihat bila ingin disembuhkan dari pengaruh totokan tersebut, lebih baik hubungi saja orang yang melakukan serangan tersebut. Apakah Totiang bisa mencarikan akal lain pintar Hei Im Hang dengan perasaan cemas? Tosu Tua itu menggelengkan kepalanya berulang kali. Selain orang yang melancarkan serangan tersebut, kecuali, kecuali apa desak Hei Im Hang? Kembali Tosu Tua itu menggelengkan kepalanya berulang kali. Aai, percuma untuk dibicarakan, sebab kecuali ada orang pandai menggunakan ilmu jari Ken Hoa Chi dari golongan Buddha, atau ilmu Kang Goan Chi dari golongan imam yang bersedia menotokkan ke-12 jalan darah dan ke-8 nadinya itu, rasanya susah untuk melenyapkan pengaruh jarum Im Hek Ciam tersebut dari dalam tubuhnya. Ilmu jari Cian Hoa Chi Hei Im Hang segera bersorak gembira, sambil menjura serunya lagi, terima kasih banyak atas petunjukmu, keponakan, mari kita pergi. Selesai berkata, dia segera bangkit berdiri. Huan Chu Im turut bangkit berdiri pula. Selamat jalan pocu kata Tosu Tua itu kemudian sambil memberi hormat. Maaf kalau pintu tak akan menghantar lebih jauh. Tot yang tak perlu sungkan-sungkan. Setelah mengajak Huan Chu Im meninggalkan pesanggerahan tersebut, Hei Im Hang baru berkata, keponakan mari kuajak kau menengok anak Chai, Huan Chu Im yang mengkuti di belakangnya menjadi ragu soal ini. Anak Chai adalah putriku dan kau adalah calon menantuku, sedang kalian berdua pun bukannya belum pernah ketemu. Menurut pengamatanku, anak Chai menaruh kesan yang cukup baik kepadamu. Merah jengah selembar wajah Huan Chu Im setelah mendengar perkataan itu, dia merasa risih untuk menjawab. Terdengar Hei Im Hang berkata lagi, apalagi semua pembicaraan dari Tot yang tadi toh sudah kau dengar, satu-satunya orang yang bisa membebaskan pengaruh Tot kan atas dirimu hanyalah anak Chai seorang. Enci Giok yang dapat membebaskan aku dari pengaruh Tot kan tanya Huan Chu Im terkejut bercampur keheranan. Benar sahut Hei Im Hang sambil mengangguk. Anak Chai telah berkenalan dengan Kiyu Hoa Sini ketika suatu ketika dia turut ibunya bersembah yang di Kiyu Hoa San tampak Kiyasini tersebut menyukai anak Chai sehingga dia diterima menjadi seorang muridnya serta mewariskan ilmu jari Ken Hoa Chi kepadanya. Oh oh, rupanya Enci Giok yang adalah anak murid dari Kiyu Hoa Siniye. A-a-a-i, Hei Im Hang menghela napas panjang, sejak kematian ibunya dan waktu aku kawin lagi dengan bibisimu, anak Chai merasa tak cocok dengan ibu tirinya. Sehingga mengambil keputusan untuk pindah ke kuil Chu Im An, di hari-hari biasa dia jarang sekali bertemu dengan orang padahal makin lama dia tumbuh menjadi seorang gadis dewasa, masa gadis semacam dia harus hidup menyendiri terus-menerus keadaan tersebut sungguh membuat aku merasa amat khawatir. Memanfaatkan kesempatan tersebut Huan Chu Im segera bertanya. Empek siapa sih Toti yang tadi? Hei Im Hang mendehem pelan kemudian menjawab, di masa lampau Toti yang itu memiliki nama yang cukup. Termashur, kepandayan silat yang dimiliki juga amat lihai dan sempurna, tapi berhubung dia sudah bosan kehidupan dalam dunia persilatan, akhirnya dia hidup mengasingkan diri dengan mengenakan jubah Tosunya. Antara diriku dengan mempunyai hubungan cukup akrab di masa lalu, karenanya sebelum mendapat persetujuan darinya, aku pun merasa segan untuk menyinggung namanya lagi. Berhubung dia enggak menjawab, tentu saja Huan Chu Im pun merasa kurang leluasa untuk bertanya lagi. Perjalanan selanjut mereka tempuh dengan mulut terbungkam hingga akhirnya tiba di depan pintu gerbang kuil Chu Im An. Sambil menggelengkan kepalanya berulang kali, Hei Im Hang segera berkata lagi. A-A-A-I, bagaimanapun juga anak Chai adalah seorang nona yang telah menginjak dewasa, masa sepanjang hari dia mengurung diri di dalam kuil, A-A-A-I. Sambil menggelengkan kepalanya dia menaiki pelataran dan mengetuk pintu. Tak selang berapa saat kemudian, pintu kuil dibuka dan muncullah seorang nona yang ternyata adalah Jigyok. Ketika melihat Hei Im Hang muncul bersama Huan Chu Im ia nampak agak terkejut dan segera mundur selangkah ke belakang sebelum akhirnya berkata, Oh, rupanya Po Chu dan Huan Kong Chu, budak, menjumpai Po Chu. Ehem, bangunlah, apakah kau baik-baik di sini? Tanya Hei Im Hang sambil mengelus jenggotnya. Dengan kepala tertunduk rendah-rendah Jigyok bangkit berdiri, lalu sahutnya, nona bersikap baik sekali terhadapku. Mana nona? Walaupun dia bertanya, tapi sebelum Jigyok sempat menjawab, dia telah melangkah masuk ke dalam ruangan. Huan Chu Im mengikuti di belakangnya, sedang Jigyok segera menutup pintu kuil dan terpaksa mengikuti di belakang kedua orang itu, dia tak berani melampaui mereka untuk memberi laporan kepada semuanya. Sesudah melalui ruang tengah, mereka belok ke arah sebuah pintu samping, disitulah Hei E. Giyok yang yang diiringi Hopopo telah munculkan diri. Hari ini gadis tersebut mengenakan sebuah gaun warna putih, dia nampak lembut, cantik dan anggun. Ketika mengetahui kalau orang yang datang adalah ayahnya serta Huan Chu Im, gadis itu nampak agak tertegun, kemudian sambil maju ke depan dan menjatuhkan diri berlutut, serunya. Putri memberi hormat untuk ayah Hei E. Im Hang tertawa terbahak-bahak. Haa ah, haa ah, haa ah, bangunlah nak, oya ah, kau kenal dengan keponakan Chu Im. Huan Chu Im segera maju ke depan dan berseru sambil menjura, siyaute menjumpai Enci Giyok yang. Dengan wajah bersemu merah Hei E. Giyok yang segera balas memberi hormat, sahutnya pula lirih. Oh oh, adik Chu Im. Sementara itu Hopopo telah maju ke depan dan memberi hormat kepada Hei E. Im Hang, katanya. Aku si nenek menjumpai Po Chu serta Huan Kong Chu. Hopopo tak usah banyak adat, kata Hei E. Im Hang sambil tersenyum hambar. Hei E. Giyok yang segera mempersilahkan ayahnya dan Huan Chu Im memasuki ruangan samping, sementara Ji Giyok muncul menghidangkan dua cawan air teh hujar Hei E. Giyok yang kemudian. Siyauli dengar, ayah telah terpilih menjadi bulim Beng Chu, aku belum sempat mengucapkan selamat kepadamu. Hei E. Im Hang segera tertawa terbahak-bahak. Haaah, 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 keputusan itu diambil oleh sembilan partai besar dan tak mungkin dapat kutampik, apalagi sebagai Beng Chu pun hanya namanya enak didengar, padahal dalam kenyataannya toh cuma seorang bekerja bagi segenap umat persilatan. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.